Anda masih bersama kami di Detake Primalam. Saudara pasangan calon bupati dan wakil bupati Karimun, Baktil Lubis Raja Bahtiar, kembali bersihkan sampah menumpuk di sejumlah tempat pembuangan sementara. Satu alat berat dan sembilan truk diterjunkan untuk membersihkan dan mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir di Sememal. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Karimun, nomor urut 3, Baktil Lubis Raja Bahtiar, kembali melakukan aksi bersih-bersih sampah menumpuk di sejumlah TPS selantaran tidak diangkut dinas terkait dalam sepekan terakhir. Pasangan dengan julukan bara tersebut, menerjunkan alat berat serta juga sembilan unit mobil truk untuk mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir. Terkait kondisi ini pasangan Baktil Lubis dan Raja Bahtiar akan membuat satu badan umum yang dikhususkan untuk pengelolaan sampah di Karimun. Terobosan tersebut dinilai dapat mengatasi persoalan sampah dengan badan dan anggaran tersendiri. Wajib kita bentuk baran layanan umum persampahan di kawasan ini. Sehingga mereka mandiri, mengatur keuangannya, mengatur regulasinya, terkhusus tentu tata kelola teknisnya. Termasuk nanti kebijakan-kebijakan, besaran berapa kewajiban masyarakat untuk membayar distribusi sampah. Jadi sekarang mohon maaf, jujur saja, selain masyarakat belum disiplin, ketika membuat sampah pada tempatnya, juga masih sangat minim kewajiban yang harus dikhususkan. Ada pengelolaan sampah untuk pemerintah saat ini. Sementara itu calon wakil Bupati Karimun, Raja Bahtiar menyebut, aksi yang mereka lakukan lantaran banyaknya keluhan dan aduan dari masyarakat mengenai sampah yang tidak diangkut sehingga menimbulkan bau tak sedap. Kediatan yang barangkali tidak seberapa ini memberikan dampak positif bagi masyarakat yang menimbulkan sempat. Dan insya Allah hari ini, kita mengerahkan 7 lori, 7 lori besar, 1 alat berat, kemudian dapat mengurangi permasalahan sampah yang ada di Kepada Karimun. Dan ke depan harapan kita siapapun nantinya yang akan terpilih menjadi kepala daerah, sehingga punya perhatian khusus, punya perhatian serius dengan sampah ini. Aksi bersih-bersih sampah di setiap TPS di Karimun, tak hanya kali ini dilakukan. Pasangan ini juga pernah melakukannya dan mampu menarik perhatian masyarakat. Dari Karimun, Edo Alba melaporkan.